Tahukah Anda ada dari sekian banyak aturan tak tertulis soal kesehatan mata? Ada banyak juga yang sebenarnya tak terlalu tepat dan ada hanya mitos tentang kesehatan mata dan ada yang fakta sebenarnya. Apa saja perbedaan atau benar tentang fakta dan yang bukan fakta dan hanya mitos? Kita akan menyimaknya sebentar lagi namun sebelumnya jangan lupa untuk mendukung kami dengan mengklik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi guys. Yuk jumpa lagi guys bersama Mimin Freddy. Jadi kali ini kita akan membahas tentang mitos-mitos kesehatan mata yang tak perlu terlalu dipercaya dan sebelum artikel ini kita topik ini kita kesampaikan tergantung pribadi masing-masing ya sumber dari pernyataan ini akan ada di deskripsi guys. Seperti dalam intro permulaan tadi bahwa tidak semuanya kesehatan mata itu benar dan ada pun yang tidak tertulis dan kita tidak ketahui. Jadi orang umumnya itu berteriak contoh ya anak-anak tak nonton televisi dengan jarak terlalu dekat atau bahkan membaca di tempat gelap seperti itu maksudnya ya. Namun tahukah anda ada dari sekian banyak aturan tak tertulis soal kesehatan mata ini guys? Ada juga banyak juga yang sebenarnya tidak terlalu tepat. Nah berikut ini mitos-mitos kesehatan mata yang akan kami sampaikan kepada anda semua. Pertama menatap layar sepanjang hari akan merusak mata. Ini sering sekali kita dengar ya tentang menatap mata seperti Mimin Freddy ini di depan komputer. Tidak perlu khawatir katanya. Semua jam kerja dan sum tidak menyebabkan kerusakan permanen pada mata anda. Cahaya biru dari perangkat elektronik seperti komputer, ponsel cerdas, dan tablet tidak cukup terang untuk menyebabkan kerusakan permanen. Ini sih yang disampaikan ini ya. Chris Isley dari Milan Eye Center mengungkapkan bahwa cahaya itu dalam jangka pendek akan menyebabkan mata anda lelah dan kering. Namun keduanya bisa diobati guys. Tapi apa yang membuat mata menjadi kering setelah menatap layar dalam waktu lama? Menatap objek terdekat untuk waktu yang lama mengurangi tingkat kedipan anda katanya. Ya benar juga sih. Ini Mimin Freddy jangan berkedip. Ini yang membuat otot mata menjadi lelah. Sebuah penelitian terhadap mahasiswa menemukan bahwa 90% dari mereka mengalami gejala Computer Vision Syndrome atau CVS. Kelelahan mata, mata kering, sakit kepala setelah 2 jam menatap layar untuk memerangi CVS berkediplah lebih sering. Berbawa resep kacamata atau lensa kontak anda dan istirahatkan mata anda secara teratur agar dapat beristirahat dan memfokuskan kembali guys. Berarti intinya mata anda harus sering dimerem gini ditutup. Tidak kelihatan kali ada kacamata atau dikedap-kedipkan supaya ototnya itu renggang lagi. Oke baik kita langsung ke nomor 2. Kacamata hitam mencegah anda menyipitkan mata. Ini sering kali juga kita mendengar ya katanya harus memakai kacamata hitam supaya apa ini mata kita itu tidak sipit kalau kena matahari. Kacamata hitam selama ini disebut bisa membantu kalian untuk melindungi mata dan mencegah anda menyipitkan mata jika silau ya. Tetapi kerusakan mata dari sinar ultraviolet matahari terakumulasi guys sepanjang hidup. Dan akhirnya paparan UV itu meningkatkan risiko katara degenerasi makula dan kanker kulit di sekitar mata dan kelopak mata anda. Kataraman Bakri Odi seorang profesor di Illinius College of Optometry di Cicago. Mohon maaf jika ada salah penyebutan. Hanya saja jangan sembarangan pilih kacamata hitam. Pilih yang punya lapisan pelindung ultraviolet dan UVB sepanjang tahun. Nah ini kurang ngerti setelah dokternya ya. Mohon maaf jika ada salah penyebutan. Pastikan kacamata anda juga memiliki lapisan tersebut guys. Tulis di kolom komentar jika kalian punya hal yang lain yang mau sampaikan atau mungkin ada pendapat lain. Boleh kita diskusikan bersama. Cara terbaik menghilangkan iritasi adalah dengan menangis. Menangis hanya bisa membantu untuk hal kecil seperti bulu mata atau setitik kotoran katanya. Jadi memang istilah ini sering kita dengar ya. Cara terbaik menghilangkan iritasi adalah dengan menangis. Sedangkan disini disampaikan bahwa menangis hanya bisa membantu untuk hal-hal kecil seperti bulu mata atau setitik kotoran. Kata Bakri mengutip prevention. Jika anda mengalami sobekan berat, kemerahan atau kepekaan cahaya karena sesuatu di mata anda. Segera bilas mata dengan larutan garam steril. Kelas medis jika anda memilikinya atau dengan air keran itu maksudnya ya. Jadi untuk pertolongan pertama pada kecelakaan jika mengalami sobekan atau apa ya. Aduh merinding juga dengarnya ya. Sobekan kecil di mata. Atau segera cepat bawa ke rumah sakit deh. Jangan dicoba-coba kalau memang tidak berani. Gimana guys? Berikan komentarnya di kolom komentar. Nah, ini nih yang sering kita dengar nih. Wortel bisa menajamkan penglihatan. Apakah ini benar atau hoax, mitos atau fakta nih? Mitos. Anda tidak akan dapat melihat dalam kegelapan. Tidak peduli berapa banyak anda mengunya. Diulangi lagi ya. Katanya ini mitos. Titik. Anda tidak akan dapat melihat dalam kegelapan. Tidak peduli berapa banyak anda menguja. Wortel. Itu karena sementara penelitian menunjukkan bahwa Korotonoid saat gisi mikro yang baik dalam wortel dapat mengurangi resik patarak dan degenerasi makula. Tidak ada makanan yang benar-benar akan meningkatkan penglihatan kata Ashley O. Maksudnya itu. Jadi bukan mempertajam penglihatan sih ya. Kalau kalian kurang yakin nanti bisa lihat referensinya di deskripsi. Peneliti dari Universitas of Georgia di Athena juga menemukan bahwa Korotonoid dapat mengurangi stres mata akibat silau dan cahaya terang. Itu guys. Ya tergantung dari kita masing-masing. Apakah mau mempercayai atau enggak? Silakan. Dan yang terakhir nomor 5. Penglihatan buram berarti anda pasti membutuhkan kacamata. Belum tentu. Di sini ditulis gitu ya guys ya. Belum tentu katanya. Bisa jadi karena masalah lain. Tapi penglihatan kabur yang tidak diatasi dengan kacamata baca mungkin karena gula darah tinggi, diabetes yang tidak terkontrol, katarak, atau infeksi. Nah makanya memang harus katanya silakan cek dulu ke dokter. Karena segala sesuatunya bisa menjadi penyebabnya. Seperti itu guys. Yup. Demikian podcast kita hari ini guys. Tentang mitos-mitos kesehatan mata yang perlu, yang tak perlu terlalu dipercaya atau mungkin mau dipercaya juga terserah dari kalian masing-masing. Karena ini memang tergantung dari sudut pandang masing-masing ya. Tapi kalau ini yang menyampaikan di sini para ahlinya. Baik. Jika memang ini bermanfaat silakan dibagikan. Dan jangan lupa kami butuh dukungan kalian guys. Untuk mengklik tombol subscribe-nya demi peningkatan dan perkembangan channel ini juga. Dan berikan komentar di kolom komentar. Supaya kami bisa mengataui bahwa kalian adalah bagian dari kami juga guys. Seperti biasa kami tetap menunggu kalian di 089530945819. Bagi kalian yang pengen bergabung di sini. Mungkin kalian mau menceritakan UMKM kalian. Atau pengalaman atau apapun itu komunitas. Atau para profesional yang mungkin melihat podcast ini. Mau berbagi konten di sini. Boleh kita ngobrol-ngobrol. Potensi dilihat di sosial media sangat luar biasa. Dan akhir kata Mimim Fredy mohon pamit guys. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Koreksi dan ide-nya silakan tulis di kolom di bawah ya. Untuk pengajuan channel podcast ini. Tetap jaga kesetan kalian. Gunakan masker, cuci tangan, istirahat yang cukup. Elahra garing untuk menjaga stamina dan imunitas kalian. Dan jika tidak penting-penting banget guys. Tidak perlu keluar. Tapi kalau harus keluar. Patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa para podcast berikutnya. God bless you all. Sub indo by broth3rmax